Jakbirada ratusan masa yang tergabung dalam pemborong Kabupaten Tegal bersatu mengelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Tegal Umi Aziza. Pada hari Senin 20 Juni 2022, mereka menuntut Bupati supaya membatalkan kebijakan konsolidasi pekerjaan penunjukan langsung atau PL. Di sela-sela aksi, Koordinator Aksi Demo Kikinwi Aryanto menyampaikan sejak kebijakan konsolidasi PL di Kabupaten Tegal, banyak masyarakat yang berprofesi sebagai kuli dan tukang bangunan menganggur. Karena itu, pihaknya meminta kebijakan konsolidasi dibatalkan dan kembali ke kebijakan awal. Hal serupa juga diungkapkan Ketua Pemborong Kabupaten Tegal bersatu, Iskak Maulana Rohman. Dia mendesak Bupati untuk segera menghentikan kegaduan terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan. Dia menilai bahwa pembatalan sepihak pekerjaannya dinilai di bawah 200 juta rupiah itu melanggar Aturan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dia pun menuntut Bupati untuk melakukan penyegaran di DPUPR serta bagian pengadaan dan barang. Sementara itu, Jak Piradar didatangi ratusan masa pemborong. Bupati Tegal Umi Aziza tetap tenang dan mengajak mereka beraudiensi di kantornya. Dalam audiensi, Umi menyatakan kebijakan konsolidasi pekerjaan PL tetap akan dilaksanakan. Akan tetapi konsolidasi atau penggabungan itu hanya akan dilakukan pada paket pekerjaan yang dinilainya kecil. Misalnya, yang nilainya 30 juta atau 9 juta rupiah. Umi menjelaskan kebijakan konsolidasi itu merupakan arahan KPK saat Monitoring Control for Prevision atau MCP pada Pemkap Tegal yang disampaikan ketika Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah pada Selasa 7 Juni 2022. Dalam arahan itu, KPK menilai ada potensi inefisiensi dalam pekerjaan PL. Namun demikian, pihaknya tetap memprioritaskan semangat keberpihakan kepada UMKM dalam pengambilan kebijakan konsolidasi. Maka, atas pertimbangan itu, dia meminta untuk pekerjaan segera dilaksanakan, tapi tetap menjalankan arahan KPK untuk efisiensi. Pada kesempatan yang sama pula, Kepala DPUPR Kabupaten Tegal, Heri Suhartono, meminta kepada Bupati untuk mengadakan rapat internal dengan mengundang perwakilan pemborong untuk duduk bersama membahas pekerjaan yang bisa dikonsolidasi. Tujuannya agar tercipta keterbukaan iwal pekerjaan yang bisa dikonsolidasi dan tidak bisa dikonsolidasi. Agar tidak ketinggalan berita terbaru.